Hai guys, welcome to my youtube channel Yeay, liburan telah tiba Jadi, saya bakalan share ke kalian Saya jalan-jalan kemana sih? Ya, saya jalan-jalan ke London Jadi, sekarang saya lagi ada di Singapura Karena kan mau transit tuh Jadi, perjalanan dari Singapura ke London itu sekitar 14 jam Wah, lama ya Jadi, nanti kalau saya sudah sampai di sana Saya bakalan sharing ke kalian, oke? Jadi, stay tuned Waktunya sudah tiba untuk terbang Ini jam berapa? Jam 1 Jadi, perjalanannya berapa jam? 14 Mohon tu liat, gak fasilitas di pesawat ini Memang situ kan naiknya cuma ekonomi kelas Tapi, fasilitasnya bagus banget Oh my God Kita bisa nonton semua film yang kita mau di sini Tapi, guys, nanti kalau sudah sampai ke London Kita akan shoot ke kalian lagi, oke? Bye-bye See you Hai, guys Hai, guys Akhirnya, saya di London Pertuangnya sudah 14 jam Akhirnya terlewati Dan sekarang kita lagi ada di... Jadi, sekarang kita lagi berjalan Ke arah stone itu Dan saya akan perbagi pemerintah Karena kita akan pergi, oke? Kita berjalan ke arah stone itu Kita gak usah ke Indonesia Di sini juga ada Hai Oke, guys, ini dari daun kejauhan ya Ini tempat-tempat yang bertumbuh Selama lima ribu tahun Wah, bentuknya masih berubah Orang di sini Orang di sini Orang di sini Bantu ini menghitung Orang di sini Sangat tinggal Hai, guys Nah, di sini tuh rumah-rumah Tempat Orang-orang yang berperang tinggal Ini juga rumah-rumahnya Ini dia Ini tempat mereka tidur Nah, dia lagi menerangkan Selop-selop yang dipakai oleh Prajurik-prajurik yang lagi perang dunia Oh ya, saya lupa Saya lupa kasih tahu Batu-batu yang tadi itu Itu juga tempat untuk berperang mereka ya Batu itu fungsinya untuk mereka kayak bersembunyi gitu Ya, di zaman kuno dulu Lima ribu tahun yang lalu Mereka menggunakan batu itu untuk berperang Dan di sana mereka kayak bersembunyi Oke, guys Selanjutnya tempat kedua itu adalah Roman Bath Oke, ini adalah pemandangan sebelum kita masuk ke Roman Bath Tidak, ini adalah pemandangan sebelum kita Yes Nah, sekarang kita sudah masuk ke Roman Bath Oke, saya bakal mention ya Roman Bathnya itu kayak mana Nah, ini dia Roman Bath Nah, menurut sejarahnya Ini Roman Bath ya Ini Roman Bathnya ya Ini sudah 2000 tahun yang lalu ya Ini sudah dari 2000 tahun Yang lalu sudah ada Dan sampai sekarang Kenapa ada Roman Bath ini? Karena dulu ini adalah tempat pemandian orang Roman Dan mereka menemukan mata air di sini Makanya mereka menamanya Roman Bath Ini dia, indah juga ya Memang airnya agak kotor Namanya juga sudah 2000 tahun yang lalu ya Dan di sini juga cukup indah dan luas Memang airnya agak kotor Terima kasih telah whatsoever Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton